Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswa sekalian. Semoga kalian semuanya sehat walafiat di hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita yang telah kita sampaikan pada pekan-pekan lalu. Namun demikian saya minta Anda untuk menuliskan di channel Youtube kita. Jadi tuliskan kata siap. Jika Anda telah siap mengikuti. Ya, sudah empat yang bergabung. Baik, sambil menunggu. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan pada pekan-pekan sebelumnya. Kemudian berikutnya kalau masih ada kesempatan saya akan mencoba membahas tugas. Tugas diperkalihan Anda. Kalau nanti waktunya cukup, nanti akan salah satu akan saya undang di room Zoom. Kemudian nanti akan saya minta untuk menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang sudah dilakukan pada pekan yang lalu. Saat ini sudah bergabung kurang lebih ada 16, ada 12. Kemudian sudah menyatakan siap ada Agung Adiyatama, ada Al-Ripil Prayoga, ada Wahid, ada Nukraha, ada Nisa, ada Hanif. Saya kirun, Irfan Fajar, Dini, Rismanti, Nava Fajiatilke. Saya share saja materinya, tapi jangan lupa Anda untuk like dulu ya channel Youtube kesayangan kita ini. Anda like, kemudian setelah itu Anda subscribe. Kalau memang sudah pernah sebelumnya, gunakan akun Gmail yang lainnya. Saya akan share materinya. Jangan lupa Anda download di Elena ya. Materi sudah saya sampaikan di Elena. Baik, teknik inferensi. Ya, teknik inferensi. Jadi, di dalam sistem pakar itu ada yang disebutkan inferensi. Inferensi itu adalah suatu proses penarikan kesimpulan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Nah, pada pekan yang lalu, proses penarikan kesimpulan itu kita bisa menggunakan inference engine. Inference engine itu ada dua, yaitu bisa forward, forward training, dan bisa forward training. Dan kemarin sudah saya berikan contoh-contohnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan lebih dalam lagi tentang teknik inferensi. Semoga nanti penjelasan kuliah pada sore hari ini dapat memberikan gambaran dari proyek yang saya minta kepada Anda untuk Anda selesaikan selama satu semester. Dan semoga proyek yang Anda buat itu benar-benar memberikan suatu gambaran ya, tentang tingkat kepahaman Anda yang cukup baik terhadap materi kuliah yang saya sampaikan. Baik, teknik inferensi, kalau kita lihat ini, inferensi ya, inferensi itu adalah proses yang digunakan dalam sistem pakar. Jadi, ini adalah merupakan suatu proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan suatu informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Nah, informasi baru ini itu berupa suatu kesimpulan nanti. Di dalam sistem pakar, proses inferensi itu dilakukan dalam suatu modul yang tadi sudah saya sampaikan, yang disebut sebagai inference engine atau mesin inferensi. Jadi, proses inferensinya itu dilakukan dalam suatu modul yang disebut sebagai inference engine. Nah, sekarang ini dalam inference engine itu sudah luar biasa dengan kemajuan teknologi informasi. Sebagai contoh, misalkan Anda akan membuat suatu sistem pakar untuk mengenal dari tingkat kematangan suatu buah gitu ya, atau suatu tomat gitu. Tingkat kematangan dari suatu tomat. Sebenarnya kalau kita melihat langsung, itu kita tahu gitu dengan teksturnya, dengan warnanya, bahwa tomat yang ada itu adalah sudah cukup matang dan siap untuk diolah gitu ya, atau dikonsumsi langsung gitu ya. Tetapi kalau itu kita minta komputer yang menentukan ya apakah tomat tersebut sudah siap untuk dipanen atau tidak, itu memang butuh ada suatu informasi atau fakta-fakta yang diberikan pada komputer. Sehingga komputer tersebut nanti akan mengolahnya di dalam inference engine. Mengolahnya di inference engine atau di mesin inferensi ya. Sehingga nanti berdasarkan informasi-informasi yang kita sampaikan tadi, ya nanti modelnya bisa dilakukan pelatihan, bisa juga tidak melakukan pelatihan ya. Itu nanti tercantung tekniknya. Itu nanti dari mesin atau dari komputer atau dari sistem itu akan mengenali, mengenali tentang tingkat kematangan tomat. Nah kadang-kadang kalau kita berdasarkan pada penglihatan kita, ya pada penglihatan kita itu kadang-kadang kurang tepat gitu. Mungkin pada saat itu penglihatannya, penglihatan kita mungkin tidak sedang dalam mendapatkan cahaya yang cukup baik sehingga tingkat penglihatan kita di dalam mendeteksi bahwa tomat itu dalam bentuk matang sempurna itu mungkin masih belum begitu bagus. Atau mungkin juga kalau ingin melihat tingkat kematangan tomat dalam lahan yang cukup-cukup luas, misalkan berhektare-hektare, maka kalau itu dilakukan secara manual itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau dengan menggunakan sistem pakar, maka di situ akan dibuat model inference engine yang dia bisa mendeteksi dalam luas 1 hektare, 2 hektare atau berhektare-hektare gitu ya, bahwa tomat ini mana yang sudah tingkat kematangannya bagus, yang siap panen, mana yang belum. Bahkan bisa memilah-milah, misalkan kalau tomatnya hijau itu bisa digunakan untuk misalkan sampuran dalam sayur, ya kalau tomatnya model yang setengah matang, digunakan buat apa, dan seterusnya. Ini masuk dalam mesin inferensi. Ketika referensi pengetahuan atau knowledge base, itu pada bagian knowledge base telah tertengkap. Nah, ini kalau di dalam knowledge base yang lengkap, atau paling tidak telah berada pada level yang cukup akurat, ya, maka representan pengaturan tersebut telah siap digunakan, ya. Jadi, seperti yang tomat tadi, ya, kalau memang sudah bisa mengidentifikasi, mengidentifikasinya macam-macam, ya. Jadi, untuk mengidentifikasinya, itu bermacam macam teknik, itu bisa dilakukan untuk menyatakan bahwa tomat itu memang siap matang. Bisa dilihat dari teksturnya, bisa dilihat dari tingkat, apa namanya, image-image gambarnya. Bisa juga nanti menggunakan sensor, bisa juga nanti, apa namanya, dengan melihat, apa namanya, bagian-bagian komposisi-komposis yang ada di dalam tomat itu, gitu. Nah, semuanya itu nanti akan dibuat suatu rule base, ya, rule base, ya. Kemudian di situ, dengan menggunakan representasi pengetahuan, akan dibuat suatu rule base. Kemudian nanti, di situ nanti akan masuk yang namanya sebagai basis pengetahuan, knowledge base. Nah, kalau basis pengetahuan itu sudah siap, maka representasi pengetahuan ini nanti siap bisa digunakan. Jadi, bisa digunakan dari representasi pengetahuan ini bisa dapat menentukan tingkat kematangan dari tomat itu sendiri. Ya, tentu tingkat kematangan itu nanti kita akan uji coba dulu sejauh mana tingkat akurasinya, gitu. Kalau akurasinya cukup tinggi, misalkan di atas 90%, gitu ya, maka ini bisa kita siapkan, gitu. Kemudian berikutnya, inference engine merupakan modul yang berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning. Ya, jadi di inference engine inilah yang akan, apa namanya, berisi program tentang bagaimana mengendalikan proses reasoning. Oke, sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan sapa di Youtube dulu. Saya lihat sudah 22, dari kalau nggak salah sih, yang terdaftar itu ada 29, ya. Ada 29, ya. Saya lihat di sini sudah banyak, ya, yang hadir, ya. Ada Alif, ada Hamid, ada Zamzam, ada Dela, ada Safa, Noval, ya, Anissa, Nafa, Dispanti, gitu ya. Nah, berikutnya silahkan Anda tulis kehadiran, ya. Tulis name dan nama Anda. Sebagai resensi. 21, yang gabung, ya. Baik, silahkan Anda tulis name dan nama Anda sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa Anda hadir pada pertemuan ini. Nah, saya lihat sudah ada 22 yang bergabung, ya. Agung Adia Tama, oke, hadir, ya. Kemudian saya balik lagi ke Zoom, ya. Saya balik lagi ke Zoom. Masuk ke materi tadi, ya. Ini berikutnya itu adalah, ya, reasoning. Reasoning itu apa? Reasoning itu adalah proses bekerja dengan pengetahuan. Jadi suatu proses yang dia itu bekerja dengan pengetahuan. Ya, dengan pengetahuan. Kemudian fakta dan strategi untuk pemecahan masalah. Ya, jadi ingat, reasoning itu adalah proses bekerja dengan pengetahuan. Jadi berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan. Kemudian berdasarkan dari fakta-fakta yang ada. Dan strategi pemecahan masalah untuk mengambil suatu kesimpulan. Ya, untuk mengambil dari suatu kesimpulan. Ya, berpikir dan mengambil kesimpulan. Jadi, ya, biasanya si komputer itu kan atau mesin itu kan biasanya dia mengambil kecerdasannya manusia. Memang perlu diakui bahwa mahasiswa itu cerdas sekali, gitu ya. Manusia itu memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan, gitu. Dan manusia itu mampu cepat sekali dalam mengambil suatu kesimpulan, dalam mengambil suatu keputusan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar terhadap kondisi yang melingkupi dirinya dan lingkungannya. Nah, contoh misalkan kalau kita itu dalam kondisi dingin. Kondisi dingin, ya, kalau misalkan kalian tersetang naik gunung dan sebagainya, maka tubuh Anda, ya, itu serta-merta akan berupaya melakukan adaptasi, gitu ya. Melakukan suatu adaptasi agar, apa namanya, suasana dingin itu dapat, apa namanya, dapat disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda, gitu. Jadi, dengan menggerakkan berbagai macam badan-badan atau otot-otot yang ada dalam tubuh Anda, gitu, sambil, apa namanya, mencoba untuk, apa namanya, jadi, kan, biasanya ada suatu gerakan dulu dan sebagainya, gitu ya, kalau kedinginan gitu ya, disambil ini, itu kan sebenarnya sama ini, otot-otot Anda itu bekerja, gitu, sedemikian rupa sebagai reaksi bahwa kondisinya itu dalam kondisi dingin, sehingga dengan begitu, ya, dengan Anda mengatakan huru-huru seperti itu, kalau dalam kondisi dingin, itu adalah upaya untuk menyesuaikan tubuh Anda dalam kondisi yang seperti itu, gitu. Ya, atau mungkin kalau pada suatu saat Anda sedang, apa namanya, sedang di kamar mandi, gitu ya, di kamar mandi, kemudian tiba-tiba lampunya mati. Nah, pada satu detik, dua detik, itu mungkin Anda merasa gelap sekali, tapi setelah detik kesekian, itu nanti Anda akan merasakan agak sedikit terbiasa dengan lingkungan yang ada di sana, gitu, agak sedikit terang, gitu loh, dengan lingkungan yang ada di sana, gitu. Jadi, memang luar biasa tubuh manusia, gitu ya. Nah, hal yang seperti inilah yang akhirnya diadopsi oleh, oleh, apa namanya, komputer, oleh mesin, sehingga nanti dia berupaya untuk, apa namanya, berdasarkan pada pengetahuan fakta dan strategi pemeriksaan masalah untuk mengambil suatu kesimpulan, gitu. Ya, mungkin Anda dengan melihat langsung, gitu, tampilan dari wajah seseorang, itu Anda bisa mengatakan, wah, si X ini ganteng, wah, si Y ini adalah cantik, wah, si Z ini adalah ayu, gitu ya. Nah, tampilan parameter-parameter ketampanan, kecantikan seorang itu sebenarnya nggak perlu dijelaskan, gitu. Anda sudah bisa merasakan sendiri dalam pribadi Anda, gitu ya. Dalam pribadi Anda itu sudah bisa merasakan sendiri, gitu. Begitu pandangan pertama itu muncul, pandangan pertama itu muncul, itu akan merasakan, wah, ini ganteng ya orangnya, gitu ya. Oh, cantik ya, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai inner beauty. Inner beauty itu, mungkin secara tampilan, secara wajah, itu mungkin dia biasa-biasa saja, gitu. Tapi menarik, gitu, ketika dia melihat dia cara berbicara, kemudian melihat dia menanggapi sesuatu, ya, melihat bahwa ketika dia mengatasi satu persoalan, dan sebagainya, itu manusia, gitu ya. Nah, tapi ini kehebatan manusia itu akan diadopsi, gitu, oleh mesin, oleh komputer, oleh sistem. Nah, di sini ada beberapa metode, ya. Metode di sini, deductive reasoning, inductive reasoning, ya, abductive reasoning, analogical reasoning, common sense reasoning. Ya, ini metode-metode dalam suatu reasoning. Nah, kita masuk ke deductive reasoning. Kalau deductive reasoning ini, kita menggunakan reasoning deductive, ya. Kita menggunakan reasoning deductive untuk mendeduksi informasi. Jadi, untuk mendeduksi informasi, dan informasi tersebut adalah merupakan informasi baru dari hubungan logika pada informasi yang telah diketahui. Ya, dari informasi yang telah diketahui. Contohnya, misalkan gini, suatu implikasi, saya akan basah kuyuk, ya, saya akan basah kuyuk, ya, jika berdiri di tengah-tengah hujan deras. Ya, saya akan basah kuyuk jika saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Nah, aksiomanya itu adalah saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Berarti faktanya, ya, gitu ya, atau aksiomanya, faktanya itu saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Maka, konklusinya, ya, saya akan basah kuyuk, gitu ya. Jadi, saya ulangi. Kalau ada suatu implikasi, implikasi, if then, itu saya akan basah kuyuk jika berdiri di tengah-tengah hujan deras. Nah, aksiomanya atau faktanya itu saya berdiri di tengah-tengah hujan deras. Maka, dapat disimpulkan bahwa saya akan basah kuyuk. Nah, secara global, itu kita buat if A is true, and if A implies B is true, ya, jika A itu adalah benar, dan, ingat, ini menggunakan dan, ya, bukan all, ya, implikasi dari A, itu, ya, itu adalah B, ya, itu adalah benar, maka dapat disimpulkan bahwa B itu adalah benar. Inilah deduktif, ya. Jadi, penalarannya itu dilakukan dengan cara deduktif, ya. Mendeduksi informasi baru dari hubungan logika pada informasi yang telah diketahui. jadi, bahwa saya itu berdiri di tengah-tengah hujan deras, ya, hanya itu true, ya. Dan ada suatu implikasi bahwa kalau saya akan basah kuyuk jika berdiri di tengah-tengah hujan deras, ya, maka konklusinya adalah saya basah kuyuk. Nah, kemudian inductive reasoning. Inductive reasoning, kita menggunakan reasoning inductive untuk mengambil kesimpulan umum dari sejumlah fakta khusus tertentu. Ya, ingat, ini kita mengambil kesimpulan umum berdasarkan dari fakta khusus tertentu. Jadi, ini fakta-fakta, fakta-fakta dari khusus, yang khusus, gitu, ya. Dari fakta-fakta khusus yang ada itu, nanti kita akan dapatkan suatu kesimpulan yang umum. Nah, ya, biasanya fakta-fakta khusus itu ada berbagai macam, gitu, ya. Ada berbagai macam. Ya, contoh misalkan kalau kita lihat itu hari, apa namanya, mendung, ya. Kalau kemudian gelap, gitu, ya. Kemudian kita lihat awan tebal sekali di atas langit. Kemudian kita lihat tidak ada bintang, ya, yang berkelip, ya. Maka di situ kita bisa menyampaikan, atau kalau di siang hari kita lihat sinar matahari tidak muncul, gitu, ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa nanti akan terjadi hujan beras, gitu, ya. Nah, kesimpulan umumnya begitu. Karena apa? Karena memang fakta-faktanya seperti itu, kejadian, ya, gitu. Ya, contohnya misalkan begini, premisnya. Monyet di kebun binatang, rakunan, makan pisang. Ya, monyet di kebun binatang, rakunan, itu makan pisang. Kemudian ada premis lagi, monyet di kebun raya Bogor, itu adalah makan pisang. Ya, nah, ada dua premis ini, gitu. Premis satu, itu adalah monyet di kebun binatang, rakunan, makan pisang. Premis dua, itu adalah monyet di kebun raya Bogor, makan pisang. Ya, fakta-fakta satu, monyet di kebun binatang, itu... di kebun binatang, rakunan, makan pisang. Fakta dua, monyet di kebun raya Bogor, makan pisang. Kalau ada fakta tiga, gitu, monyet di bonbinnya Semarang, itu juga makan pisang. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua monyet itu makan pisang, gitu. Jadi, itu adalah merupakan suatu kesimpulan umum berdasarkan pada fakta-fakta tertentu, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan di mata kuliah, apa namanya, sistem pakar ini, ada berbagai macam mahasiswa, gitu. Ada zam-zam, ya. Ada zam-zam, misalkan. Zam-zam ternyata makan nasi, gitu ya. Ketika kos di Semarang, itu makan nasi, zam-zam, gitu. Atau zam-zam itu, pas waktu pembekalan PKL, itu saya lihat makan nasi, gitu. Ternyata zam-zam itu di rumahnya di... Puyolali, ya. Oh, iya. Puyolali, kalau nggak salah, kalau bilangnya. Puyolali, itu juga makan nasi, gitu. Kemudian, zam-zam itu juga ketika ada di tempat lain, itu juga makan nasi. Maka, konklusinya bahwa zam-zam itu adalah makan nasi, makannya itu nasi, gitu. Atau mau ditambah lagi, nah, zam-zam itu, itu adalah merupakan manusia, gitu. Maka dapat, berdasarkan dari fakta-fakta yang ada, maka dapat disampaikan bahwa manusia itu makannya adalah nasi, gitu. Ini inductive reasoning. Oh, ya. Bedanya, ya. Baik. Kemudian berikutnya, adaptive reasoning. Nah, ini adalah merupakan bentuk dari proses deduksi yang mengizinkan inference plausible, ya. Inferensi plausible. Ya. Plausible apa? Plausible itu berarti bahwa konklusi mungkin bisa mengikuti informasi yang tersedia, tapi juga bisa salah, gitu. Ya. Jadi, plausible itu konklusi yang mungkin bisa mengikuti informasi yang tersedia, ya, tapi juga bisa juga salah, gitu. Contohnya, misalkan gini, ya, implikasinya, tanah menjadi basah, suatu implikasi, ya, suatu, apa namanya, ipden, ya, tanah menjadi basah jika terjadi hujan. Ya. Tanah menjadi basah jika terjadi hujan. Faktanya, itu memang tanahnya itu menjadi basah. Faktanya, itu memang pada saat ini tanahnya itu menjadi basah. Nah, konklusinya, apakah memang benar terjadi hujan? Ya. Konklusinya, itu apakah benar? Apakah terjadi hujan? Nah, jawabannya bisa, ya, bisa tidak, gitu. Tanah menjadi basah itu bukan berarti semata-mata karena hujan. Bisa saja tanah itu, ya, memang bisa karena hujan, tapi bisa juga karena memang diseram oleh air, gitu. Ya. Diseram oleh air, kan menjadi basah. Nah, maka kalau abducted reasoning ini, if B is true, and A implies B is true, then A is true, itu bisa ya, bisa tidak. Ya. Bisa ya, bisa, bisa tidak. Bisa ya, membedakannya, ya. Oke. Ya. Saya sapa lagi, Anda di, di ini, di channel YouTube, ya. Silakan. Jika ada pertanyaan. Bisa dituliskan. Di sini. Ya. Ya, silakan, ya. Oke. Di sini Agung, Dela, Anissa, Ritki, Fahri, Hamid, Nika, Lisa. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Baru lapan, ya, yang hadir, ya. Yang menuliskan kehadirannya di sini. Ya. Bisa saja memang sedang, apa namanya, asik. Menyimak perkulian, sehingga nanti saja mungkin menulisnya, gitu ya. Baik, saya lanjutkan, untuk men-share, ya. Berikutnya, itu adalah analogical reasoning. Analogical reasoning. Jadi analogical reasoning itu, jika kita menggunakan pemodelan, pemodelan analogi, ya, pemodelan analogi, untuk membantu kita memahami situasi baru, atau objek baru. Ya. Untuk memahami suatu baru, situasi baru, atau objek baru. Kita menggambar analogi antara dua objek, atau situasi, kemudian melihat persamaan, ya, dan perbedaan, untuk memandu proses reasoningnya. Ya. Jadi, untuk membantu proses reasoningnya. Kemudian yang kedua, yang terakhir, itu adalah common sense reasoning, mengalami pengalaman, manusia belajar untuk memecahkan masalah secara efisien. Ya. Jadi, melalui pengalaman, manusia belajar untuk memecahkan masalahnya secara efisien. Dengan menggunakan common sense, untuk secara cepat memperoleh suatu solusi. Ya. Ya, contoh misalkan, kalau Anda menggunakan algoritma pencarian. Pencarian dari suatu bilangan, gitu ya. Maka, kalau Anda akan mencarikan apakah bilangan tersebut ada atau tidak, di dalam suatu array, ya, maka ada yang namanya teknik itu adalah pencariannya dengan membandingkan setiap kali bilangan yang kita cari dengan bilangan, apa namanya, yang ada di array tersebut. Kita bandingkan semuanya, kalau sudah ketemu, ya sudah, gitu. Nah, itu kan, apa namanya, suatu metode, ya. Tetapi sebenarnya akan lebih bagus itu kalau ternyata bilangan yang ada di array tersebut, kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita bagi dua, gitu. Namanya dikatakan sebagai binari search, gitu ya. Kita bagi dua, nah, kita lihat di tengahnya. Tengahnya kita bandingkan, gitu. Nilai tengahnya berapa. Kalau kita bandingkan dengan bilangan yang akan kita cari, kalau dia memang lebih besar, bilangan yang kita cari itu, maka bilangan yang kita cari itu ternyata sama nilai tengahnya itu adalah lebih besar. Maka dia, kita akan lihat proses yang sebelah kanan. Proses yang sebelah kanan itu kita bagi dua lagi, gitu. Tapi kalau bilangannya ternyata lebih kecil, proses yang sebelah kiri, kita bagi dua lagi, gitu. Jadi tidak akan menghemat, ya. Akan efisien, gitu ya. Nah, dalam sistem pakar dapat dikategorikan sebagai heuristik, ya. Nah, proses heuristik search atau base first search menggunakan pada aplikasi yang membutuhkan solusi yang cepat, gitu ya. Nah, di dalam resening dengan logika, itu macam-macam adanya. Ya, di sini sudah ada formulasinya. Dan beruntung Anda, karena sudah ada formulasi-formulasi yang ada seperti ini, sehingga Anda sebenarnya mengikuti aja formulasi yang ada, gitu. Ya. Yang pertama itu adalah modus ponen. Ini sudah pernah didapatkan sebenarnya, ya, di mata kuliah logika informatika juga sudah pernah. Di sekolah menengah juga sudah pernah. Kalau Anda mengikuti psikotest, atau Anda mengikuti tes potensi, itu biasanya ada, ya. Namanya modus ponen juga akan dimunculkan. Ya. Modus ponen ini adalah rule dari logika yang menyatakan bahwa jika diketahui A, dan A adalah benar, dan A implies dari B adalah juga benar, ya, maka dapat mengasumkan bahwa B juga benar, ya. Jadi, A and if A then B, if A and if A then B, then B, ya. Nah, jika if A-nya itu adalah true, and A itu adalah menyebabkan B, implikasi dari B adalah true, maka B-nya itu adalah benar, ya. Jadi, ya, jika A itu adalah benar, dan A itu adalah merupakan implikasi dari B itu adalah benar, maka dapat disimpulkan B itu benar. Contohnya, misalkan seperti ini, ya. A itu adalah jika hari hujan. A itu adalah hari hujan. Jadi, A itu adalah hari hujan. B itu, ya, saya membawa payung, ya. A itu adalah hari hujan. B itu adalah saya membawa payung, ya. Nah, jika saya, jika hari itu hujan, memang benar-benar hujan, dan, ya, jika saya membawa payung, maka itu hari itu adalah hujan adalah benar, maka dapat disimpulkan bahwa hari itu adalah sebagai modus ponen. Ingat-ingat ini, ya. Ini suatu formulasi yang sangat-sangat berharga sekali ketika nanti Anda akan mencoba membuat malamu dari suatu sistem pakar yang sudah Anda diskusikan bersama, gitu, dengan kelompok-kelompok Anda, ya. Atau misalkan ini A itu adalah udara cerah, misalkan. B, kita akan pergi ke pantai, ya. Jika udara cerah, ya, maka kita akan pergi ke pantai. Nah, kalau modus ponen, diketahui bahwa udaranya itu cerah, ya. Nah, jika udara cerah, maka kita pergi ke pantai, ya. Ini dipenuhi juga. Ini fakta. A-nya itu fakta. implikasi dari atau if A dan B, itu juga fakta. Maka dapat disimpulkan bahwa B, yaitu kita akan pergi ke pantai, ya. Nah, ya. Dapat disimpulkan itu adalah B, ya. B is true. Oke. Kemudian berikutnya adalah resolusi, ya. Resolusi itu strategi inferensi yang digunakan pada sistem logika untuk menentukan kebenaran dari suatu penegasan atau asesion, ya. Dari suatu penegasan atau asesion, ya. Nah, metode resolusi itu mencoba untuk membuktikan, ya. Beberapa teorema atau ekspresi sebagai proposisi P, itu adalah true. Dengan memberikan sejumlah aksioma dari masalah tersebut, ya. Dengan memberikan sejumlah aksioma atau fakta dari suatu masalah tersebut. Kemudian probe by reputation, itu suatu teknik yang ingin membuktikan bahwa not P, ya. Ini, ini bacanya not P, atau tidak P, ya. Tidak P atau bukan P, tidak dapat menjadi true, ya. Tidak dapat menjadi benar, ya. Resolvent itu adalah ekspresi baru yang muncul dari metode resolusi yang merupakan gabungan atau union dari aksioma yang ada dengan teorema negasi, ya. Yang ada dengan teorema negasi. Nah, contohnya misalkan seperti ini, nih. Ya. Ada dua fakta atau dua aksioma, ya. A or B. Ya. A is true or B is true. Ya. Jadi, A atau B. Jadi, A itu benar atau B itu benar. Dan, not B, bukan B, atau C. B is not true or C is true. Ya. Not B or C. Artinya bahwa B itu adalah bukan penilai benar atau C itu penilai benar. Maka, kalau kita lihat di sini, ya. A or B and not B or C itu sama dengan A or C. A or C, ya. A or B, kalau kita lihat, ini ya. A or B ini kan ini, kan. A or B. Ini A or B, ya. And, ya, di sini. And, not B, ini adalah not B or C. Ini adalah or C, ya. Maka sama dengan A or C. Ya. A or C. Bagaimana bisa seperti itu? Ya. Kita lihat di sini, ya. Kalau, ya ini resolvent saja. Resolvent tersebut kemudian ditambahkan pada list dari aksioma dan akan menghasilkan resolvent baru. Proses ini berulang sampai menghasilkan suatu kontra-kontradiksi, ya. Jadi di sini, kalau kita mau misalkan, A itu adalah, misalkan kalau kita ambil, di sini kan ada tiga, ya. Ada tiga. Ya. Tiga. A atau B and not B atau C sama dengan A atau C. Ya. Coba kalau mau kita ambil, misalkan. Ya, misalkan gini. A itu adalah hari jerah. Ya. B, A itu adalah hari jerah. Ya. B itu adalah hari hujan. Ya. A itu hari jerah. B itu adalah hari hujan. Ya. C itu adalah hari mendung. Ya. Maka kalau kita lihat di sini, A atau B. Ya. hari hujan atau hari jerah, dan hari tidak hujan atau hari mendung. Ya. Maka hasilnya itu adalah hari hujan atau mendung. Kenapa? Karena kalau diuraikan di sini, nanti B ketemu dengan not B. ya, B ketemu dengan not B, ini nanti dia akan, apa namanya, karena ketemu dengan ingkarannya, negasinya, ya. Itu nanti akan berubah menjadi identitas. Ya. Identitas. Maka nanti dia akan muncul A or C saja. Ini simpulannya seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Non-resolusi. Pada resolusi, tidak ada pembedaan antara goal. Ya. Tidak ada pembedaan antara goal atau tujuan, premise maupun rules. Semua dianggap sebagai aksioma atau suatu fakta. Dan diproses dengan rule resolusi untuk inferensi. Nah, saya tersebut dapat menyebabkan kebingungan, karena terjadi tidak jelas apa yang ingin dibuktikan. Nah, ya, kalau kita lihat, ya, dengan menggunakan contoh tadi, ini sebenarnya contoh tadi itu agak sedikit menimbulkan suatu kebingungan. Itu sebenarnya apa sih? Ya. Yang mau dikonklusikan itu apa, gitu. Ya. Yang mau dikonklusikan apa. Nah, maka di sini ada suatu non-resolusi. Ya. Nah, untuk mengantisipasi itu dibuat suatu teknik yang disebut sebagai non-resolusi. Ya, non-resolusi itu adalah atau disebut sebagai natural deduction. Ya. Mencoba mengatasi hal tersebut dengan menyediakan beberapa statement sebagai goal-nya. Ya. Goal-nya itu. Dibuat statement sebagai goal atau tujuannya. Ya. Untuk membuktikan bahwa H, N, A, IF, A, dan B, dan C, maka kita cukup, apa namanya, IF, B, ya, dan C, ya, dan itu membuktikan bahwa H, IF, H, itu maka A. Jika H, maka, maka A. Ini kalau dengan begini, ini nanti akan membuat suatu goal tersendiri. Contoh misalkan gini, ya, kita ambil contoh. Misalkan kita akan ingin membuktikan apakah Jack suka tim sepak bola Arema Malang. Ya. Apakah, kita akan, goal-nya, goal-nya itu kita akan membuktikan apakah Jack suka tim sepak bola Arema Malang. Asumsinya bahwa semua orang yang tinggal di Malang itu menyukai Arema. Asumsi ini, ya. Kalau dia asumsi, berarti semuanya itu dianggap seperti itu. Asumsi. Ya. Karena nanya, jika kita bisa mengetahui bahwa Jack tinggal di Malang, ya, maka kita bisa membuktikan tujuan kita. Ya. Jadi, saya ulangi lagi, ya, supaya Anda bisa lebih paham, ya. Nah, misalkan kita itu akan tahu, ya, Jack itu suka tim sepak bola Malang. Ya, Jack itu suka tim sepak bola Malang. Ada suatu asumsi, ya, atau ada suatu statement yang menyatakan bahwa, ya, semua orang yang tinggal di Malang, ya, semua orang yang tinggal di Malang itu pasti menyukai Arema. Nah, jadi tadi ada suatu fakta, ya, ada suatu kondisi di mana Jack itu akan kita buktikan, ya, apakah Jack itu suka tim sepak bola Arema Malang atau tidak. Ya, nah, tetapi ada suatu fakta, ya, ada suatu fakta yang menyatakan bahwa semua orang yang tinggal di Malang itu pasti menyukai Arema. Ya, ini fakta, ya, fakta yang berdasarkan daripada suatu asumsi, gitu, ya. Nah, kalau memang faktanya demikian, ya, kalau memang faktanya demikian, maka untuk membuktikan bahwa Jack itu suka tim sepak bola Arema Malang atau tidak, itu cukup kita lihat Jack itu di mana tinggalnya. Cukup kita searching alamatnya, ya. Kalau alamatnya itu di Malang atau tinggalnya itu di Malang, maka kita bisa membuktikan tujuan kita, gitu. Ya, maka kasusnya itu dapat dipresentasikan sebagai fitur, sebagai berikut, ya, Lives Malang, Jack, ya, Jack itu tinggal di Malang, ya, dan Lives X, jika X itu tinggal di Malang, ya, maka X itu menyukai Arema. Ya, jadi kalau kita buat di dalam, kemarin sudah di pertemuan-pertemuan awal, pertemuan kedua, ya, nggak salah gitu, ya. Ini kan sudah kita bahas, ya, ya, tentang, ya, apa namanya, bentuk yang seperti ini, ya. Jadi kalau ini Jack itu tinggal di Malang, ya, dan X, jika X itu tinggal di Malang, ya, maka X itu menyukai Arema. Ya, sudah pernah kita lihat di pertemuan-pertemuan, ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelum, ya. Maka, goal-nya itu adalah Jack itu menyukai Arema Malang. Ya, goal-nya itu adalah kita bisa pastikan bahwa Jack itu menyukai Arema Malang. Nah, pada contoh tersebut kita bisa membuktikan goal-nya, jika, nah, ini kita bisa buktikan, kalau X itu tinggal di Malang, maka X itu akan menyukai Arema Malang. Dan Jack tinggal di Malang adalah benar. Ya, dan Jack tinggal di Malang itu adalah benar. Berarti dapat disimpulkan bahwa Jack menyukai Arema Malang, gitu ya. Ya, baik, berikutnya, nah, ini. Ingat, ini hukum dalam infrasi dengan logika, itu harus Anda ingat-ingat ini. Ini adalah bagian penting, ya, bagian penting dalam suatu penarikan kesimpulan. Kalau ini tidak Anda pegang, ya, maka nanti Anda di dalam membuat sistem pakar yang sudah pernah saya sampaikan di proyeknya Anda itu, itu nanti akan kesulitan, ya. Hukum detachment. Jika P, maka Ki, P-nya itu adalah fakta. Maka kesimpulannya itu adalah Ki. Ya, jika hari hujan, maka saya membawa payung. Ya, faktanya itu adalah hari hujan, maka saya itu membawa payung, gitu ya. Kemudian hukum kontrapositif. Ya, P, jika P, maka Ki, ya, maka kontrapositif itu adalah not Ki, maka not P. Jadi, misalkan gini, jika hari hujan, maka saya membawa payung. Ya, jika saya tidak membawa payung, maka hari tidak hujan, gitu ya. Jadi, ini adalah hukum kontrapositif. Ya, kemudian chain rule, hukum silogisme, ya. Jika P, maka Ki, jika Ki, maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P, maka R. Contohnya misalkan seperti ini. Ya, jika P-nya itu, jika hari, P-nya itu adalah hari hujan, Ki itu adalah membawa payung, ya. Ya, kemudian R itu adalah keluar rumah. Nah, jika hari hujan, maka saya membawa payung. Jika saya membawa payung, maka saya keluar rumah. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika hari hujan, maka saya keluar rumah. Gitu ya, mudeng ya. Baik. Kemudian berikutnya, hukum inferensi disjantip. Ya. P or Ki, pada diketahui not P. Maka kesimpulannya adalah Ki. Ya. P itu adalah hari hujan, Ki itu adalah membawa payung. Hari hujan atau membawa payung. Hari hujan atau membawa payung. Kenyataannya, kenyataannya itu adalah tidak hujan. Ya. Tidak hujan. Maka kesimpulannya tetap Ki. Ki. Ya, tetap bisa dikatakan membawa payung. Karena dia menggunakan Atau. Ya, jika hari hujan atau membawa payung. Kenyataannya itu adalah hari tidak hujan. Tapi kesimpulannya tetap membawa payung. Karena dia menggunakan Atau. Gitu ya. Jadi membawa payung di sini tidak ada pengaruhnya antara hujan dan tidak hujan. Gitu. Ya. Maka di sini adalah kesimpulannya itu adalah Ki. Nah, atau seperti ini. P or Ki. Ya, misalkan P itu adalah hari hujan. Atau Ki membawa payung. Ya. Kalau itu adalah not Ki. Tidak membawa payung. Ya, maka kesimpulannya tetap jadi hari hujan. Ya. Atau saya ambil contoh yang lebih ini. Jangan-jangan menggunakan bawa payung dan hari hujan. Ya, jangan sebab wakibat ya. Saya ambil contohnya itu adalah penghapus atau spidol. Ya. Saya misalkan gini nih. Saya misalkan, saya minta si jam-jam gitu ketika mengajar di kelas. Jam-jam, tolong ambilkan saya spidol. P-nya itu adalah spidol berwarna biru. Ki-nya itu adalah spidol berwarna hitam. Ya. Jam-jam, tolong ambilkan spidol warna biru atau warna hitam. Ya. Tiba-tiba jam-jam itu, ya, dia membawa spidol, gitu ya. Tapi bukan warna biru. Ya. Kalau dia bukan warna biru, maka dapat kita kesimpulkan. Pasti dia membawa spidol yang warna hitam. Gitu. Ya. Maka ki-nya itu adalah warna hitam. Ya. Mudah ya kita ya. Oke. Kalau misalkan ini lagi nih. Jam-jam. Jam-jam itu saya minta membawa spidol, P-nya itu warna biru atau Q-nya itu warna hitam. Spidolnya warna hitam. Tiba-tiba jam-jam itu datang ke saya, dia membawa spidol yang bukan hitam. Pasti di sini jam-jam itu membawa spidol buat saya, warnanya adalah biru. Gitu ya. Mudah ya. Baik. Kalau ada kesulitan, silakan di apa namanya, ditanyakan. Karena ini sudah sore ya. Biasanya sore itu kalau otak Anda saya ajak berpikir, logika gitu ya. Agak keringetan ya. Biasanya kalau kayak gini kan pagi gitu ya. Tapi sore. Nah. Untungnya karena saya menggunakan media YouTube, jadi Anda bisa, kalau nggak ngerti, bisa diulang-ulang lagi. Atau bisa menanyakan ke saya langsung gitu. Kayak kompingnya tadi, kalau salah, eh bukan, kompingnya kritografi ya. Nanyakan saya tentang tugas yang kemarin gitu ya. Sudah saya jelaskan ya. Kemudian hukum dobel negasi. Dobel negasi itu, nah ini not, not P. Tidak bukan P. Maka kesimpulannya adalah P. Contoh lagi, saya menggunakan jam-jam. Nggak apa-apa ya jam ya. Namamu jadi saya sebut-sebut ya. Supaya terkenal deh ya. Jam-jam, ya. Jadi kalau jam-jam itu adalah laki-laki. P itu adalah merupakan suatu kalimat yang mengatakan bahwa P jam-jam adalah laki-laki. Nah, maka negasinya jam-jam bukan laki-laki. Kalau dinegasikan lagi, jam-jam bukan laki-laki. Bukan, bukan laki-laki. Maka otomatis jam-jam itu adalah laki-laki. Gitu ya, mudeng ya. Baik, saya sapa dulu Anda. 27 yang menonton. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, misalkan gini nih. Saya akan coba. Coba kalau misalkan P. P itu hari mendung. P itu hari mendung. Berarti kalau dia bukan P, ya. Not P. Not P itu biasanya disimbolkan dengan... Ya, sebentar. Ya, not P atau not P ya gitu ya. Not P. Oke. Kalau not P. Maka disini hari tidak mendung. Hari tidak mendung. Ya. Not P itu adalah hari tidak mendung. Ya. Kalau misalkan not. Dalam gurung not P. Maka disini adalah bukan hari yang tidak mendung. Ya. Bukan hari yang tidak mendung. Berarti sama saja disini, ya. Sama saja disini bukan hari yang tidak mendung. Bahkan disini not... Jadi kalau saya lihat. Ini kalau saya lihat. Kalau saya buat. Not P itu sama dengan hari mendung. Gitu ya. Hari mendung. Sama dengan itu adalah P. Gitu ya. Ya. Semoga Anda mengerti. Baik. Saya masuk lagi. Yang menonton itu ada 27. Semoga dari mahasiswa hukum semua gitu ya. Saya lanjutkan share screennya yang tadi. Wah. Sudah ada yang 17.00 ya. Baik. Ya. Oke. Nah. Ada lagi hukum-hukumnya. Ya. Ingat. Ini harus Anda kuasai ya. Kalau ini tidak Anda kuasai. Maka nanti Anda di dalam membuat proyek Anda itu agak kesulitan. Ya. Ini adalah hukum-hukum dasar. Hukum demorgan. Ya. Not P and Ki. Maka dapat disimpulkan not P and not Ki. Ya. Jadi misalkan P itu adalah hari mendung. Ya. Misalkan P itu adalah hari mendung. Ki itu adalah hari hujan. Ya. Hari mendung dan hujan. Ya. Hari mendung dan hujan. Kita ambil sesuatu yang ini aja deh. Yang sesuatu yang agak ril aja. P itu adalah hari cerah. Ya. Ki itu adalah hari yang panas. Gitu ya. Kalau hari mendung dan hujan itu kelihatannya agak kurang pas kalau kita ambil. Ya. P itu adalah hari cerah. Ki itu adalah hari yang panas. Ya. Maka kalau dikatakan bukan hari yang cerah dan panas. Itu bisa dikatakan bahwa dia bukan hari yang cerah atau hari yang panas. Ya. Jadi nilai kebenaran adalah seperti ini. Ya. Atau kalau dia bukan P or Ki. Maka seperti ini. Ya. Note P and note Ki. Ingatnya adalah kalau ini dibuka kurungnya ini berubah. Ya. Ini masuk ke sini. Berubah. Ini masuk ke sini. Kalau ini dibuka kurungnya. Ya. Ini note P. Nah ininya berubah. Ya. Or jadi N. N jadi or. Gitu ya. Oke. Kemudian hukum simplikasi P and Ki. Maka P. Ya. P and Ki. Maka P. Ya. Jadi hari mendung dan panas. Hari jarah dan panas. Maaf. Hari jarah dan panas. Ya. Penyataannya itu hari cerah. Kalau hari cerah pasti panas. Karena dia menggunakan dan. Ya. Ingat dan itu dua-duanya harus dipenuhi. Contohnya misalkan gini nih. Saya ambil contoh lagi. Misalkan jam-jam misalkan. Jam-jam itu saya minta untuk mengambilkan penghapus dan spidol. Jam-jam. Misalkan kita sedang mengajar. Anggaplah sedang mengajar di kelas. Gitu ya. Jam-jam. Tolong ambilkan saya penghapus dan spidol. Ya. Penghapus dan spidol. Kemudian. Saya mengatakan dan ya. Berarti saya mengatakan dan. Ya. P-nya itu penghapus. K-nya itu adalah spidol. Ya. Kemudian. Jam-jam itu datang. Datang hanya mengambil penghapus saja. Pasti akan saya tanya. Loh. Jam mana spidolnya? Gitu. Ya. Saya akan tanya. Karena apa? Karena perintah saya adalah jam-jam. Tolong ambilkan saya penghapus dan spidol. Tapi jam-jam itu tiba-tiba datang. Hanya mengambil penghapus saja. Pasti akan saya tanya lagi. Loh. Mana spidolnya? Gitu. Ya. Atau misalkan jam-jam itu datang. Ya. Hanya mengambil spidol saja. Nah. Saya akan tanya. Penghapusnya mana? Kan tadi saya minta ambilin penghapus dan spidol. Gitu. Nah. Baru saya akan diam. Kalau jam-jam itu datang membawa spidol dan penghapus. Ya. Spidol dan penghapus. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan diketahui salah satunya. Ya. Misalkan diketahui itu salah satunya. Misalkan penghapus. Penghapus sudah dibawakan oleh jam-jam. Ya. Pasti jam-jam juga. Apa namanya. Jadi kalau misalkan. Jam-jam itu membawa spidol dan penghapus. Ya. Maka dia pasti spidolnya itu dibawanya. Ya. Kemudian kalau not P or key. Ya. Jam-jam itu tidak membawa penghapus. Kalau or itu saya ganti kalimatnya. Kalau or. Ya. Kalau or itu saya ganti kalimatnya. Jadi kalau or itu. Misalkan jam-jam. Jam-jam saya meminta membawa spidol yang warna hitam atau warna biru. Ya. Tolong ambilkan saya spidol warna hitam atau warna biru. Nah. Tiba-tiba jam-jam itu membawa spidol warna hitam. Maka saya diam saja. Karena apa? Karena saya katakan perintahnya adalah spidol warna hitam atau warna biru. Nah. Jam-jam datang membawa spidol warna hitam. Saya diam saja. Tidak akan komplain. Gitu ya. Kemudian. Kalau misalkan jam-jam itu membawa spidol warna biru. Ya. Maka saya pun juga tidak akan komplain. Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang saya minta. Gitu. Tolong ambilkan spidol warna hitam atau biru. Kalaupun jam-jam datang membawa dua-duanya. Spidol warna hitam dan warna biru. Nah. Itu saya pun juga tidak akan komplain. Sepidol warna hitam atau warna biru. Dua-duanya itu dibawa. Nah. Itu saya pun tidak komplain. Karena memang saya mintanya atau. Tapi kalau jam-jam tidak membawa spidol. Yang dibawanya itu adalah penghapus. Saya tanya. Jam. Tadi kan saya mintanya spidol. Kenapa kok dibawakan penghapus? Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan jam-jam itu tidak membawakan spidol atau spidol warna hitam atau warna biru. Ya. Maka dapat disimpulkan bahwa jam-jam itu membawa spidol warna biru. Ya. Kemudian hukum konjungsi. Ya. P. P itu fakta. Ki itu adalah fakta. Maka P and Ki itu adalah merupakan suatu fakta. Ya. P itu hari panas. P itu hari apa namanya. Cerah. Ki itu hari panas. Maka dapat disimpulkan bahwa hari ini adalah hari cerah dan panas. Gitu ya. Kemudian ada disjunctive decision. Kalau misalkan ada P. P itu adalah suatu fakta. Maka otomatis P or Ki itu juga merupakan fakta juga gitu. Karena dia menggunakan or. Ya. Jadi kalau tadi jam-jam saya minta mengambil P itu adalah spidol berwarna biru. Ya. Nah. Maka kalau jam-jam itu padahal spidol itu ada dua warna. Warna biru atau warna hitam. Nah. Kalau P itu sudah dipenuhi bahwa jam-jam itu membawa spidol warna biru. Maka sekalipun tidak membawa warna Ki. Ya. Atau warna hitam. Sekalipun tidak membawa spidol warna hitam. Itu otomatis nilainya adalah benar. Karena salah satunya sudah benar. Ya. Kemudian ada conjunctive argument. Nah. Not P and Ki. Kalau diketahui P maka dia not Ki. Nah. Misalkan P itu adalah hari jarah. Ki itu adalah hari panas. Maka. Kalau P and Ki hari jarah dan panas. Kalau not P and Ki tidak. Ya. Bukan hari yang jarah dan panas. Ya. Maka diketahui bahwa P itu adalah hari cerah. Maka dapat disimpulkan bahwa hari. Maka dapat disimpulkan bahwa kalau not P and Ki itu adalah hari tidak panas. Begini pun juga dengan yang ini. Sama. Nah. Kita ambil sebagai contoh kasus. Ya. Mungkin ini nanti akan sebagai bekal bagi Anda untuk. Apa namanya. Mengerjakan proyek Anda. Misalkan sesuatu pakarnya itu adalah penasehat keuangan. Ya. Kasusnya. Seorang user ingin berkonsertasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada stok IBM. Ya. Pada stok IBM. Variable-variable yang digunakan itu adalah A. Memiliki uang 10.000 USD untuk investasi. B. Itu berusia kurang dari 30 tahun. C. Tingkat pendidikan pada level college. D. Pendapatan minum per tahun itu adalah 40.000 USD. Ya. Kemudian E. Investasi pada bidang sekuritas atau asuransi. F. Investasi pada saham pertumbuhan. Ya. Group stock. Ya. G. Investasi pada saham IBM. Nah. Kalau kita lihat. Setiap variable A, B, C, D, E, F, G. Ini adalah bisa bernilai true. Bisa juga bernilai false. Ya. Kita masih menggunakan logika pulaian ya. Kalau nanti kita kembangkan lagi menggunakan logika fuzzy. Nah beda lagi ini. Ini lebih asik lagi ini. Karena nanti akan lebih berkembang. Ya. Baik. Fakta yang ada. Diasumsikan user investor memiliki data. Ya. Asumsinya bahwa investor tadi itu dia memiliki uang 10.000 USD. Berarti A itu true. Faktanya itu A adalah true. Ya itu dia memiliki uang 10.000 USD. Kemudian B itu juga true. Ya berusia 25 tahun. Nah. Kalau diketahui bahwa A itu fakta. Seperti yang kemarin ya. B itu adalah fakta. Nah dia akan meminta nasihat yang tepat jika ingin berinvestasi pada IBM Stock. Ya. Dia akan meminta nasihat. Ya. Apakah tepat gitu kalau dia berinvestasi pada IBM Stock. Kita lihat. Rule satu. Ya. Jika seorang memiliki uang 10.000 USD untuk berinvestasi dan dia berpendidikan pada level college. Maka dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas. Rule dua. Jika seorang memiliki pendapatan per tahun minimal 40.000 USD dan dia berpendidikan pada level college. Dan dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan. Group stock. Ya. Ingat. Ini rulenya ini diketahui ya. Rulenya ini diketahui. Jadi rulenya ini Anda. Kalau nanti Anda akan membuat suatu sistem pakar. Berarti rulenya ini Anda buat sendiri. Ya. Anda rulenya buat. Dengan ada rulenya seperti ini. Diketahui faktanya adalah seperti ini. Nah kesimpulannya bagaimana. Apakah dia cocok atau bagaimana dia tepat untuk berinvestasi pada IBM Stock. Ya. Nah rule tiganya. Ya. Ip seorang berusia kurang dari 30 tahun. Dan dia berinvestasi pada bidang sekuritas. Dan dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan. Ingat. Ini sama seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kan saya buat variable. Variablenya A, B, C, D, E, F, G, H. Itu ya. I, C. Itu ya. Nah. Kalau ini. Ini sudah pada variable-variablenya sudah diisi. Rulenya 4. Ip seorang berusia kurang dari 30 tahun. Dan lebih dari 20 tahun. Dan dia berpendidikan college. Ya. Dia berpendidikan college. Ya. Kemudian R5. Ip seorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan. Dan saham yang dipilih adalah saham IBM. Ya. Nah. Kalau kita lihat. Ini kalau mau kita simpelkan. itu ada 5 aturannya. Aturannya. If A, N, C. Ya. If A, N, C. Maka D, E. Ini lebih gampang ya. Kalau Anda buat model seperti ini ya. Rul kedua. If D, N, C. Dan F. Ya. Rul tiga. If B, N, E. Dan F. Rul empat. If B, N, C. Rul lima. If F, N, G. Gitu ya. Padahal diketahui faktanya. Itu adalah A true. B true. Ya. A true. Ini A true. B-nya juga true. Nah ini kalau mau dibuat. Modelnya bisa seperti ini. Ya. Seperti ini boleh. Tapi bisa juga ya model yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sama saja. Ya. Jadi kita mulai dari step satu. Step satu itu adalah Rul lima ya. If F dan G. Ya. Kemudian dia masuk ke step dua. Ya. Step satu. Ini step dua. If F, Rul lima dan G. Kemudian dia ke step tiga. Ya. Step tiga di sini ya. Ini F. Dia melakukan suatu break taking ke sini. Oke. Dia masuk ke step empat. Nah. Di sini dia masuk ke FB. Ke F. Ya. Ini faktanya. Itu adalah. B itu adalah true. Ya. Nah. Kemudian step lima. Step limanya. Mana step limanya? Nih. Ini kan sudah ketemuan. B nya true. Nah. Kita kan membuktikan F nya. Ya. F nya kita buktikan. E nya kita buktikan. Seperti ini. Step lima. Ya. Kemudian dari sini. Ini adalah fakta. Ya. C dan E. Ya. Kemudian di sini step enam. True. Of B. Ya. Nah. Kesimpulannya apa? Ini kalau kita menggunakan backward signing. Ya. Kalau kita menggunakan backward signing. Ya. Startnya dari A. Nah. Nah ini A. Ini dan sebagainya. Seperti ini. Ya. Nah. Coba. Anda buat. Model yang seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelum ya. Forward and backward signing yang ada di sini ya. Coba Anda buat ya. Modelnya. Seperti yang saya sampaikan. Jadi ada dua model pengejaan. Backward yang seperti ini. Ya. Kemudian forward yang seperti ini. Ada juga dengan yang pernah saya jelaskan dari buku referensinya Sri Kusumadewi. Ya. Nah. Itu terserah Anda. Anda mau pilih yang mana. Mau model yang seperti ini juga boleh. Mana yang lebih gampang. Ya. Misalnya juga seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Coba Anda lihat forward dan backward signingnya. Kemudian berikutnya. Influensi dengan rules. Bagaimana juga dengan logika. Dapat sangat efektif. Tapi terdapat berapa keterlibatan pada teknik-teknik tersebut. Ya. Teknik-teknik tersebut. Misalnya. Perhatikan contoh berikut ya. Proposisi satu. Semua burung dapat terbang. Semua burung dapat terbang. Proposisi dua. Burung unta atau kasuari. Ya. Adalah burung. Konklusi burung unta dapat terbang. Tapi kenyataannya. Ya. Konklusi tersebut adalah valid. Tapi dalam nyataannya adalah salah. Gitu. Karena burung unta tidak dapat terbang. Untuk kasus seperti ini. Maka terkadang kita harus menggunakan teknik inferensi yang lain. Ya. Jadi inferensi dengan rules. Bagaimana juga dengan logika. Sangat dapat. Sangat efektif. Tapi terdapat beberapa keterbatasan pada teknik-teknik tersebut. Nah ini ya. Semua burung dapat terbang. Burung unta. Burung unta itu adalah termasuk dalam kategori burung. Maka kesimpulannya burung unta dapat terbang. Oke. Dengan kesimpulan yang ada di sini. Benar. Tetapi kenyataannya burung unta itu memang tidak bisa terbang. Maka kita gunakan teknik inferensi yang lain. Kemudian fungsi dari inference engine. Itu fire the rules. Memberikan pertanyaan dasar user. Menambahkan jawaban pada working memory. Mengambil fakta baru dari suatu rule. Yang menambahkan fakta baru tersebut pada working memory. Mencocokkan fakta pada working memory. Jika ada yang cocok, maka fire rulesnya tersebut. Jika ada dua rule yang cocok, cek dan pilih rule mana yang menghasilkan goal yang diinginkan. Fire the lowest numbered and fire rule. Gitu ya. Terakhir. Semoga nanti cukup ya. Saya minta salah satu aja yang menjelaskan pekerjaannya kemarin. Inference tree atau pohon inferensi ini salah satu kalau tadi menggunakan model yang tadi ini juga bisa menggunakan pohon. Nah, pohon itu penggambaran secara skematik pada proses inferensi. Sama dari decision tree. Nah, istilahnya kalau ini masuk ke decision tree. Ya, decision tree itu nanti masuk dalam potong keputusan. Inferensinya teriutraversal. Advancenya panduan untuk explanation why and how. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini root. Ini ada cabang. Ya, gambar inferensi dari process backward chaining. Ini caranya seperti tadi itu bisa digambarkan seperti ini. Proses backward chaining. Ya, ini fakta. Ini fakta. 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 Tapi di sini date end. Ini nggak bisa. Nggak bisa disimpulkan bahwa ini fakta atau bukan. Ya. Ini adalah merupakan proses inferensi yang memulaikan tree dari process backward chaining. Itu selesai dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan 25 yang masih menonton. Silakan. Oke, kalau tidak ada saya akan coba melihat hasil pekerjaan Anda di tugas ya. Ya, tugas satu. Saya share aja ya. Saya sih pengennya Anda yang ini apa namanya. Presentasikan. Tapi kok waktunya nggak cukup. Ya. Nanti mungkin di waktu lainnya. Ya. Tugas satu. Buatlah rancangan representasi pengetahuan dan basis pengetahuan berdasarkan usulan proyek sebelumnya. Minimal 30 basis aturan. Nah, 30 basis aturan itu sudah saya minta. Tapi ingat ya, basis aturannya yang real ya. Yang real. Jadi jangan asal apa namanya. Ngarang tapi nggak masuk logika gitu. Kalau ngarang tapi tidak masuk logika, nanti akan kesimpulannya agak susah gitu ya. Lakukan forward dan backward chaining untuk menarikkan kesimpulan dari bahasa aturan yang diberikan. Nah, ini waktu pengerjaan soal sampai pukul 17.00 hari ini, yang kemarin ya. Waktu penyempurnaan pengerjaan soal apabila belum selesai sampai tanggal 13 Oktober pukul 13.00. Setiap mahasiswa wajib upload meski file yang di-upload adalah sama. Jadi Anda lakukan terkelompok ya. Kalau saya lihat, partisipannya itu 29 yang submit 27. Jadi masih ada dua yang belum submit. Nanti tolong yang dua ini bisa menghubungi saya untuk saya bukakan untuk mensubmit. Atau nanti di menjelang-menjelang akhir perkuliahan, itu saya kasih kesempatan untuk mensubmit tugas-tugas yang ada. Karena tugas-tugas yang ada itu kalau Anda submit rajin, itu entah itu salah, entah itu benar. Setidaknya sudah punya poin tersendiri bagi penilaian saya. Nah kalau yang di-upload itu ternyata itu benar, itu akan semakin memberikan pertimbangan yang banyak bagi saya untuk memberikan nilai maksimal pada Anda. Pak Riladitya, saya ambil yang Agung Adiatama saja ya. Saya ambil kelompok 9 Agung Adiatama. Agung Adiatama, oke. Saya lihat dulu. Tanda tidak ada yang banyak ya. Tidak ada yang banyak ya. Baik, saya share lagi. Saya share lagi. Saya hanya menggunakan satu perangkat, jadi kalau dua perangkat enak sebenarnya. Kelompok 9, teknik mendeteksi tema, mendeteksi jenis kelinci. Ini harapan saya, ya enggak apa-apa sih kalau memang mau mengambil seperti ini, enggak apa-apa. Tapi harapan saya itu Anda linear dengan tugas atau proyek Anda. Jadi nyicilnya dari sekarang. Nyicilnya itu dari sekarang. Nah, tapi kalau mau membuat seperti ini, enggak apa-apa. Karena mungkin Anda belum lengkap, belum memiliki pengetahuan yang umum. Teknik mendeteksi kelinci. Berarti kalau teknik mendeteksi temanya itu mendeteksi kelinci. Apakah itu hewan itu kelinci atau bukan, itu akan direteksi dengan menggunakan variable ini. Tubuh kecil, tubuh sedang, tubuh besar, tubuh panjang, bulu tebal, bulu tipis, berat. Oh ya, ini sudah bagus ya. Telinga tegak, telinga penggantung, telinga angkora, telinga, oke, oke, oke. Ini bagus ya. Ini Anda sudah membuka variable yang real dan masuk dalam logika gitu ya. Rule-nya ini juga sudah Anda buat. Ada lapan rule. Eh, 30 ya, saya minta ya. 30, oke. Ada forward signing. Forward signing. Oh, sayangnya Anda tidak membuat ini, membuat diagramnya gitu ya. Nah, kalau Anda buat diagramnya atau gambarnya itu akan lebih bagus lagi. Ini agung ya. Saya coba untuk yang, oke. Saya coba untuk yang lainnya. Wahid, Nava, Irfan, Ritki Prayoga ya. Saya akan coba lihat tugasnya Ritki Prayoga, kelompok 5. Oke, yang agung Prayoga tadi saya apresiasi, sudah bagus, sudah sesuai gitu ya. Kelompok 5, ini ada Fahri, ada Ritka-Ritka, Ritki Prayoga, Hoironisa. Ya, Hoironisa yang mengharumkan nama baik UNES kita kemarin ya. Iligator penyakit pada lambung. Nyari pada perih lambung. Ya, bisa. Ya, boleh Anda buat seperti ini ya. Boleh. Itu merupakan kreatifitas dari Anda. Barut kembung, napsu makan berkurang, ABCDE. A-nya apa A-nya? Jenis penyakit betul-betul adalah, oh ini untuk mendeteksi ya. Mendeteksi penyakit pada lambung ya. Kalau A itu gastritis ya. B itu dispepsia. C itu kanker lambung. D itu kreat. E, gastronometritis. F, gastronometrisis. G, tukak lambung. Oke, boleh? Boleh. Ini bentuk kreatifitas dari Anda gitu ya. Revisinya pengetahuannya dibuat seperti ini. Oke. Kalau dia gastritis itu yang dibuat seperti ini ya. Oke. Kemudian nulit basenya ada 30 ya. Saya minta. Kanker lambung. Malah lebih ya ini ya malam 43 malam 48 ya. Role base-nya oke. Oke. Nah, kalau dibuat seperti ini kan lebih bagus ya. Lebih cakep ya. Oke. Saya sangat puas sekali dengan yang dikerjakan oleh kelompok ini. Bagus ya. Ini sangat-sangat bagus sekali ya. Oke. Oke. Kalau saya kasih nilai, ini nilainya sempurna ya. Nilainya sempurna. Oke. Itu dua tugas pada apa namanya, yang bisa saya koreksi ya. Tapi yang lain-lain saya yakin juga ternyata bagus ya. Saya merasa senang Anda memberikan suatu feedback yang bagus ya. Artinya yang selama ini yang saya ajar itu benar-benar nyantol gitu sama Anda. Nah, jangan lupa untuk pertemuan ini, ya tugasnya tadi ya, tugasnya tadi apa namanya, Anda membuat apa namanya, teknik infelensi, tapi, oh mohon maaf, mendeteksi jenis kelinci. Oke, oke. Dari Agung Adi Atman. Sudah bagus juga Agung, ya bagus, tapi yang kalau ditambahkan dengan apa namanya, dengan grafik atau gambar yang tadi, itu akan lebih bagus gitu ya. Gak apa-apa. Nah, hari ini atau untuk pekan depan, pekan depan itu saya minta Anda ini aja, terjemahkan yang tadi, saya share lagi ya. Anda terjemahkan yang ini backward chaining itu menggunakan cara, yang referensinya Bu Seriku Sumadewi ya, yang ini ya, terus kalau yang ini forward chaining juga yang referensinya Bu Seriku Sumadewi yang sudah saya pernah gambarkan, atau yang dikerjakan oleh Hori Nisa tadi, itu ya, gambar seperti itu. Terus ditambah, terus ditambah dua ini, forward maupun backward, ini kan yang di bagian akhir, ini proses backward chaining-nya gitu ya, backward chaining-nya. Tapi kalau memang Anda bisa menyelesaikannya ini, ini kan tadi kita mulai jam 4, 2 jam setengah, ya setengah 7, ya gak apa-apa gitu. Ya, Anda selesaikan gak masalah gitu. Kalau yang ini tidak berkelompok ya, tetapi individu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau gak ada pertanyaan, kita sudah cukup lama, ya. Dalam bersama, terima kasih Anda sudah bersama, presentasi yang tetap bergabung juga cukup tinggi, ada 26 yang bergabung. Semoga Anda dapat, apa namanya, dapat memahami materi yang saya berikan pada sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.